hai 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 baik anak-anak seperti apa yang sudah mister sampaikan bahwa hari ini kita akan melakukan review ke yang pertama mistrofon ingin bertanya kepada nike dengarkan pertanyaannya nike sudah mem ya pak baca penasaran pada manusia Hai sana ada beberapa organ-organ ada beberapa organ-organ ting ada organ-organ apa saja hidung paling terakhir bro separuh-paruh apa lengkap siapa bisa melengkapi saya minta mes mesi mesiah ayo mesi mesi alat perlengkap alat perlapasan pada manusia itu apa aja mesi ayo dinyalakan miknya sih siapa bisa tuh alat perlapasan pada manusia ewan mistah manusia punya alat-alat organ-alat disebut juga organ pernafasan selesai pernafasan pada manusia itu ada beberapa yang bisa kita pelajari ya yang bisa kita pelajari anak-anak anak-anak semuanya nanti bisa mungkin bisa saling melengkapi ya nah sekarang kita mulai dari yang kamu bisa kamu rasakan kamu menghirup udara itu menggunakan apa Ayo kita menghirup menggurang hidung kemudian di hidung ini ada titik pertangan antara saluran pernafasan depan dengan saluran pencernaan bagian belakang nah oleh sebab itu bagaimana contohnya ketika kalian bersin ketika kalian bersin atau makan tersedak terkadang makanan bisa keluar dari hidung ya atau kalau ketika kalian muntah ketika kalian muntah itu terkadang dari hidung keluar lendir dari apa tenggorokan juga mengeluarkan muntahan nah itu di dalam faring ya ada titik dua persimpangan itu difungsikan semua Ya jadi faring ini apa anak-anak faring faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang tetapi sebelum masuk faring udara tersebut udara yang masuk itu akan melalui udara hidung nah di dalam hidung kalian itu terdapat rambut-rambut kecil atau bulu-bulu kecil fungsinya apa ya itu untuk menyaring kotoran supaya tidak masuk ke dalam paru-paru kalian ya Nah setelah itu ada ada apa laring laring disebut sebagai teka atau jakun ya terdapat di bagian belakang faring laring terdiri atas 9 susu 9 tulang rawan susunan tulang rawan bentuknya kotak nah ini disebut laring ya kemudian setelah laring ada disebut trachea loh trachea ini kan alat pernafasan serangga mister kenapa manusia punya trachea ya punya manusia manusia itu makhluk sempurna jadi alat pernafasannya lengkap ya cuma manusia bukan enggak punya insang gitu aja kalau manusia punya insang manusia bisa Bagaimana bisa apa bisa bisa berenang berenang lama hidup di air akhirnya kalau manusia punya kantong udara manusia bisa terbang oleh sebab itu manusia tidak punya kantong udara yang punya kantong udara burung anak-anak ya ingat-ingat oke trachea terdapat jaringan disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakter yang masuk nah ini oke selanjutnya bronkus 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 merupakan percabangan dari trachea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan jadi bronkus ini ini ada dua ada di kiri dan ada di sebelah kanan ya bronkus merupakan percabangan dari trachea dari trachea tadi masih bercabang lagi ya anak-anak nah percabangan daripada trachea inilah yang disebut bronkus ya bronkus disebut bronkus bukan bronkus disingkat brondong kukus bukan nah ini namanya makanan kalau itu ya bronchiolus merupakan percabangan dari bronkus nah bronkus bercabang lagi percabangan bronkus disebut bronchiolus bronchiolus selanjutnya adalah alfeolus tempat terdapat dalam paru-paru ya letaknya ini merupakan tempat terjadinya pertukaran O2 dan CO2 ya jadi tempat pertukaran O2 dan CO2 itu disebut alfeolus 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 dikeliling kapiler-kapiler darah alfeolus berbentuk seperti buah anggur itu yang harus kalian fahami baik dari sini ada pertanyaan apakah ada pertanyaan tidak ada kalau tidak ada Mister akan teruskan seperti apa yang ada di dalam artematik alaman 18 itu coba silahkan dibaca saya minta Wiria bacaan Wiria mulai poin C udara masuk ke dalam tubuh silahkan udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung lalu masuk ke dalam batang tenggorokan batang tenggorokan adalah sebuah bibeng ngulut dari belakang hidung ngulut lalu turun ke paru-paru dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru di dalam paru-paru sedikit terserap ke dalam membuluh darah halus sebaliknya gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita mengembuskan nafas bernafas adalah kagetan menghirup oksidin dari ke dalam tubuh dan menghilang karbon dioksida dari dalam tubuh stop Wiria lalu stop oke adikkan Eran bernafas adalah pernafas adalah kegiatan menghirup oksidin ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh terus lanjut kotot kotot pernafasan utama diakfragma adalah diakfragma diakfragma terdapat di dalam tubuh ya di bagian bawah rongga dada diakfragma berbentuk seperti kubah tadi disebut dikatakan bentuknya kotak gitu anak-anak nah kalau kita bicara apalah tentang sistem pernafasan pada manusia ya ya ini ada beberapa asiswa yang nggak on tak langsung saya kurang ya jadi langsung saya kurang tidak on cam tak kurang nilainya langsung jadi ini sama dengan sekarang ini yang lagi gencar itu adalah covid-19 kita hubungkan dengan yang terjadi dengan masa saat ini ya kan mengapa pertanyaan saya pertanyaan mister kira-kira mengapa kalau kita flu kita batuk ya kita flu kita batuk nah seperti itu merupakan merupakan juga disebut sebagai kelainan kelainan pada organ pernafasan sama dengan orang yang kena covid-19 yang diserang apanya organ pernafasannya ini mulai sebab itu di diswet hidungnya gini ya dicolokin lewat hidung tesnya tes antigen mister balik tes antigen dicolok ini yang mister ini sampai luangnya mister menjadi besar itu mister nah sama seperti itu itu lah ya itu sama-sama yang diserang organ pernafasan kalau kamu nafasmu susah kalau kamu nafasmu susah orang kena covid-19 dengan sebab tidak susah nah itu kadang ketika kita batuk pil itu kalau kita tes covid-19 kita langsung positif positif karena apa sama-sama yang diserang kesalahan nafas harusnya itu ya kan yang diserang sama seluruh pernafasan oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan ya jaga jaga baik-baik pernafasan kita itu ya di jaga baik-baik di jaga benar-benar ya Tuhan berikan kita itu organ organ pernafasan yang benar-benar sempurna dan harus kalian jaga ya udara masuk di sebuah apa anak-anak kemarin mister yang memberikan pemahaman sama kalian disebut inspirasi dan udara keluar disebut ekspirasi nah ingat-ingat itu ya inspirasi itu adalah apa adalah proses masuknya ok yang pertama itu hidung sukin atau 2 bu dan sip itu proses yang dioksida dioksida nah dikuitasi bukan alat penafasan yang pertama itu hidung yang kedua apa faring yang ketiga laring lalu yang keempat trachea lalu 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 apa setelah bronbus selesai lalu 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 ya avius dalam tempat tempat bertukarnya U2 dan co2 dua nah ketika kalau kamu coba saya semua ambil nafas ayo sekarang menghirup darah nafas kamu rasakan titik dimana titik kamu rasakan titik kamu rasakan adalah pertukaran ketika kamu merasakan udara itu masuk dan kemudian udara itu keluar sekarang dirasakan lah itulah di titik itulah disebut alveolus ya titik ketukaran coba rasakan saat kamu menghirup udara kemudian hembuskan kamu akan merasakan suatu yang berbeda silahkan dirasakan tarik 123 tarik lu kan hembuskan pelan-pelan nah yang kamu tarik tadi adalah jatuh dan nikam adalah co2 Hai pahamnya dari sini ya paham dari sini tidak ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan Mr. Bri waktu padang-paham tetap nisahkan aneh ayat bisa oke baik nah kita disinggung tentang tanggung tanggung jawab itu apa sih kita ulas lagi tanggung jawab kemarin apa kemarin kita bahas minggu yang lalu kita bahas bersama tanggung jawab itu apa tanggung jawab merupakan apa sikap dan berlaku sesok nilai kaku setiap ini sikap yang berlaku satu orang untuk melakukan sikap dan kewajibannya yang terharusnya dia lakukan kembali terhadap diri ke warga masyarakat kalau anak-anak punya kekasihkan mempunyai anak-anak melaksanakan wajibannya oleh sebab itu kalian tidak bertanggung jawab kalau yang dua namanya sikap ya namanya sikap ini identik dengan pembawaan diri kalau kalian melakukan presentasi ya sikapnya yang baik bukan presentasi kemudian duduk di kursi kakinya diangkat sepenuhnya enggak sopan namanya ya benar jadi hal-hal tidak benar itu tidak diajarkan di sekolah dan mister tidak pernah mengejari itu harus kalian ingat baik-baik maka kalau mister akan minta kalian anak-anak silahkan presentasi dan seterusnya lakukan dengan sikap yang baik sikap itu ya wujud kalian wujud fisikal itu itu tampilkan yang sopan ya sopan dan cantum dalam bertindak dan bertutur kata bertindak apa tindakan tindakan kalian itu ya ada yang baik nah persen tentasi yang bagus seperti apa presentasi di putih harus bisa kalian harus kalian ini tepat atau tidak sopan atau tidak nah berarti kalau masih tidak ada perubahan yang enggak termasukkan hati itu kan tidak tepat ya tidak tepat sekali dua tidak tanggung jawab sudah dijelaskan mister tugas dan seterusnya seperti ini masih tanya lagi berarti tadi ketika dijelaskan tidak ini bagian dari tidak tanggung jawabnya seorang siswa oleh sebab itu Hai di tema dua ini kalian sudah mulai diadakan diajak kembali untuk bertindak tutur kata dengan baik dan benar yang sesuai dengan pancasila ya sila satu sampai sila kelima itu harus kita terapkan dalam hidup sehari-hari sehubungan dengan kondisi kondisi geografis ya kondisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera maka tidak heran Indonesia ini dari sabang sampai merauk ini akunya dari sabang sampai merauk ini akunya dari sabang sampai merauk kerja Indonesia Indonesia tanah akhirku aku berhenti padaku aku dari sabang sampai merauk ini adalah berjajar 20 Indonesia negara kemulauan kalau dalam masa akhirnya disebut nrg pelaku ya itu United in diversity berbeda-beda tetap satu jua ini menjadi satu alasan oleh sebab itu Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena hampir dua per tiga wilayah Indonesia adalah perairan ya perairan Indonesia termasuk negara yang besar negara yang kaya dan seterusnya nah coba ini saya mau tanya sama Devon Devon Intensifikasi itu apa Devon kalau ekstensifikasi adalah pengoptimalan lahan kalau ekstensifikasi perluasan lahan pertanian Hai perluasan lahan pertanian dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian atau di supaya bahasanya enak ekstensifikasi adalah perluasan lahan atau perluasan tanah garapan oleh dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian jadi semakin lahannya diperluas otomatis hasil panennya juga semakin luas ya itu untuk ekstensifikasi selanjutnya diversifikasi Evelyn apa itu diversifikasi kemarin Ayo kita review kembali ya rupa Adrian Adrian diversifikasi apa Adrian Pandu Pandu diversifikasi apa Pandu diversifikasi apa C Selang pandu Ayo siapa bisa bantu Eh Ewan Mister m2 ya diversifikasi adalah pang aneka agama komoditi pangan i i Ayo kita mengembangkan ini berarti penganekan maksudnya berarti berarti berbeda begitu ya di sempurna pemanfaatan teknologi berarti 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 pendiri telpon berarti 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 merata berarti 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tanaman keras, kopi, Indonesia itu terkenal dengan kopinya, oleh sebab itu Indonesia, apa kopinya, kopi Indonesia itu juga terkenal, terkenal sekali. Karena Indonesia punya banyak perkabunan dari Sabang sampai Merauke, siapa tahu bagaimana kopi Indonesia bisa menjadi negara penghasil kopi terbesar kedua di dunia sekarang. Bagaimana kalian? Apa kalian tahu? Tidak, Mister. Ini harus update pengetahuan umummu itu harus lemah sekali. Kalau kamu enggak mau baca, cari informasi apapun, kamu lemah nanti. Harus banyak belajar, banyak membaca kalau kamu ingin pinter. Mister berkali-kali mengatakan, harus banyak sumber bacaan supaya literasimu bagus. Jadi kalau kita bicara masalah kopi anak-anak, kopinya Indonesia ini sejarahnya sejak zamannya pemerintahan VOC. Tahu kamu VOC? VOC itu Verneging Outstanding Company, itu bahasa Belanda, jadi sejak zaman Belanda. Jadi dulu ada namanya sistem tanam paksa, yang dipelapori oleh General Belanda yang bernama Johannes Peter van den Bosch. Itu namanya. Nanti ada sendiri pelajarannya, kasih tahu kamu banyak belajar sejarah sama wissel. Pencetusnya adalah itu tadi. Siapa? Johannes Peter van den Bosch. Bosch, makanya dari kata Bosch, Bosch itu berarti Akegwite, ya Bosch. Dari zaman dulu, tadi Bosch itu namanya orang, namanya jenderal, jenderal Belanda, yang mensukseskan tanah Jawa, tanah Sumatra, Jawa itu sebagai penghasil kopi. Van den Bosch itu. Kemudian disebut Bosch, sampai sekarang orang sebut Bosch. Bosch, Bosch berarti Akegwite, dari zaman dulu Bosch Akegwite, gitu. Oke, lanjut. Pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, tadi Wister mengatakan, oleh sebab itu kita harus sering rajin berolahraga. Rajin berolahraga. Itu salah satu supaya menjaga kesehatan tubuh kita. Makan makanan yang sehat, yang bergisi. Makanannya sehat, tapi kalau gak bergisi, ya percuma. Iya kan? Percuma, buat apa? Gak usah makanan sehat, makanan sehat tapi gak bergisi. Maksudnya bagaimana? Makanan sehat tapi gak bergisi. Ayo. Makanannya sehat tapi gak bergisinya. Ya, bagaimana? Contohnya apa? Ayo. Contohnya misalnya beli daging, masak daging, sekalian. Harusnya dimakan hari ini, kemudian dimakan besok. Nah, gak bisa. Gisinya sudah berkurang. Ya kan? Bisa-bisa basi. Kalau sudah basi, ya jangan dimakan. Masak basi, dimakan. Kita cintai organ tubuh kita. Nah, sebagai salah satu bahan dan kewajiban. Kewajipanmu salah satunya adalah menjaga organ pernafasan kamu. Kewajipan kalian. Itu yang harus kalian lakukan. Bagaimana kalian menjaga kesehatan organ pernafasan kamu? Ayo. Cieselah. Cieselah, bagaimana cara menjaga organ pernafasan? Ayo, Cieselah. Makan-makanannya bergizi. Terus. Yang kedua. Apa lagi? Makan-makan saja, mister. Makanannya sehat, masak gitu saja. Ayo, olahraga, makanan-makanannya sehat. Sekarang ini kamu lakukan apa ya? Keluar pakai masker lo. Iya kan? Itu kamu dituntut pakai masker sekarang. Wajib pakai masker itu. Iya enggak? Itu kan jalan untuk jaga organ itu. Organ pernafasan kalian. Supaya enggak kemasukan namanya Mbah Corona. Kan gitu. Mbah Corona. Bahaya. Karena Mbah Corona ini enggak bisa dilihat. Ajaib. Mbah Corona ini bangsanya gendru. Apa kamu gendru? Gendru itu makhluk halus. Ngomong apa-apa mamamu? Jadi ini mister, apa-apa? Corona ini, Mbah Corona ini. Kolongan ini siluman. Kolongan ini makhluk halus. Itu hati-hati. Makanya harus dijaga. Benar organ kalian itu. Jangan pergi-pergi. Katanya Aaron. Kalau sekarang mau pergi gimana? Ayo. Kalau pas-waltunya sekarang ada pergi, tetap kita harus proteksi. Ya tuji tangan. Oke. Menggunakan masker. Kemudian, pakai masker. Hidungnya ini ditutup. Pakai masker gini. Jangan ditutup pakai kaleng. Pakai wajahmu monster lah. Itu anak-anak. Jadi kita harus cintai benar-benar. Karena apa? Terkadang kita juga akan tidak sadar kalau kita batuk, lama-lama ada penyakit batuk yang sudah menahun. Dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Yaitu disebut TBC. Akibat bakteri. Tuberkulosis. Tuberkulosis disebutkan oleh Mycobacterium tuberkulosis. Nah, ini penyebabnya penyebab daripada penyakit TBC. Ya. Apa sih TBC itu? Penyakit apa TBC? Halo? Halo? Yuk, diperhatikan. Di Myrtema 384 itu. Kamu lihat. Tuberkulosis. Iya. Buatuk. Jadi batuknya itu setiap hari batuk. Maka kalau kamu setiap hari batuk, terus, tidak sembuh-sembuh, periksa. Periksa. Ke dokter. Ya. Ke dokter spesialis. Ada spesialis penyakit dalam. Nanti, jangan keliru. Nanti takutnya salah dokter. Kalau kamu hubungannya dengan organ penapasanmu TBC, periksa. Ke dokter. Cari dokter ahli. Apa? Yang ahli pernafasan. ke THT misalnya. Ada hubungannya dengan hidung, kelinga, dan seterusnya itu. Untuk penapasan atau dokter ahli penyakit dalam. Nanti keliru ke dokter ortopedi. Dokter ortopedi berarti patah tulang, golongannya fraktura. Keliru ke APS. Gak jadi diperiksa organ penapasannya yang diperiksa tulangnya nanti aja. Nah, ini. Oleh sebab itu, ini juga bagian dari literasi. Ini fungsinya supaya kamu pengetahuan luas. Jadi, kalau kamu kemana-mana, itu ada hal baru. Kamu tanyakan. Cari referensinya. Oh, apa tok? Portopedi. Oh, apa sih TBC ini? Oh, apa sih bedanya virus, kuman, basil. tidak jendengi virus, kuman, basil, corona. Ini seorang keluarga. Seorang keluarga itu. Mulai dari kakek, nenek, bah, itu seorang lengkap sudah. Mereka bersaudara. Jadi, itu bisa menyebabkan kematian kalau lama. Kemudian, bronkitis. Merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Kejalannya adalah bernita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Kadang kalau kamu batuk, berlendir, itu juga harus hati-hati. Itu juga akibat daripada infeksi. Infeksinya disebut bronkitis tadi itu. Dan itu disebabkan apa? Disebabkan faktor apa? Ya, faktor keturunan, faktor lingkungan kalian, kebiasaan hidup kita. Kita itu biasa hidup seperti apa? Hidup sehat atau hidup gak sehat? Contohnya. Kalau sudah perilakunya hidupnya gak sehat, ya kita rubah. Harus supaya hidup sehat. Oke, anak-anak. Dari sini, apakah ada pertanyaan? kan? Tidak. Kalau gak dong, lanjutkan lagi sama mister ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Harus benar-benar didengarkan loh ya. Maksudnya, memberikan keterangan ini benar-benar didengarkan. Selanjutnya adalah kita masuk pada muatan IPS, yaitu tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola secara mandiri dan kelompok. tadi kita sudah bahas banyak tentang muatan IPA dan kemarin mister sudah berikan videonya di youtube itu silahkan dilihat dan diberikan komentar seperti biasa. Ya, ingat yang memberikan komentar ya dikasih nilai, yang tidak ya tidak dikasih nilai. itu saja. Jadi, jangan seperti yang sudah-sudah kalian lakukan tapi tidak tepat atau tidak benar. Ya, itu tolong dicermati benar-benar. Oke, silahkan dipelajari alaman 24 sampai 27. Oke, saya beri waktu 10 menit sambil mister akan bertanya. sambil dibaca ya, semuanya biar Pak sambil mendengar silahkan yang lain dipelajari. Coba saya minta Evelyn silahkan dibaca Evelyn jenis usaha ekonomi. Yang mana tadi Pak? Silahkan dilihat di jenis usaha ekonomi. halaman 24 yang memuatkan IPS. Usaha yang dikelola sendiri tersebut disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki moment terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Usaha pertanian berskala kecil, usaha berdagangan berskala kecil, contohnya perdagangan asongan, perdagangan keliling, perdagang pagi lima, perdagang di pasar, warung, dan toko kelontong. usaha jasa, contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan keusahaan bersih kecil. Contohnya usaha kerajinan, tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, nyaman, dan mebel. Ya, 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 saya minta silakan dilanjutkan Cesla, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. firma firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Ya, lanjutnya B. Persekutuan komenditer Christopher. Christopher, Persekutuan komenditer. Ayo, Christopher. 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 Adrian muster. Ada, Christopher. Adrian, ya silahkan Adrian. Persekutuan komenditer. Ayo, Adrian. Persekutuan komenditer, Persekutuan komenditer, TV diberikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal pada TV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola TV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan TV. Perseorangan terbatas adalah usaha pertama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham dihasilkan sebagai ke pemilikan suatu perusahaan. atas penyetoran modal, pemilikan saham akan memperoleh keuntungan kita di TV. Ya, selanjutnya. Selanjutnya saya minta Nedin. Nadin, ayo Nadin. Badan usaha Nadin. Ayo Nadin. Badan usaha milik negara BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum, berum dan perseroan terbatas PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. teruskan teruskan lanjut. Badan usaha milik daerah BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. berikutnya lanjutkan sebentar saya minta Alexa operasi ayo Alexa kooperasi kooperasi bertujuan menjatarakan anggota kooperasi adalah badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum komparasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip komparasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Komparasi sesuai 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 dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. kooperasi pertama kali dikembangkan oleh DRS Muhammad Atta atas barangnya tersebut beliau diduluki bapak komparasi Indonesia bentuk-bentuk komparasi di Indonesia sebagai berikut ya stop selanjutnya Jonathan Grady kooperasi konsumsi Jonathan Grady Jonathan Grady yang sampai mana Mr kooperasi konsumsi ayo kamu tak kurangi 50 bilion hari ini gak konsentrasi ayo kooperasi konsumsi ayo laman 26 itu loh ah kamu ini ngantul itu misal itu misal kooperasi konsumsi yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seharusnya berus seharusnya minyak pun konsumsi sehari-hari seharusnya 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 saya baru lakukan ini dibaca sih bener John itu pistol John ayo Christopher lanjut di Indonesia ada lima bentuk kooperasi yaitu kooperasi konsumsi kooperasi simpan pinjam kooperasi produksi kooperasi jasa dan kooperasi seberusaha terus teruskan teruskan poin yang kedua itu teruskan Olivia kooperasi simpan pinjam yaitu usaha bersama yang menyediakan layaran simpan dan pinjam kooperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjam dipinjamkan kepada anggota terus 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 kooperasi produksi yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya kooperasi ini beranggotakan pada produsen atau pengusaha misalnya pengusaha batik tahu dan tempe serta sapi perah terus sampai nomor 5 kooperasi jasa yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya contohnya kooperasi angkutan kooperasi serba usaha yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha misalnya penyediaan barang konsumsi simpan pinjam penyediaan bahan baku dan penyaluran hasil produksi contohnya kooperasi unit desa KUD putri kegiatan ekonomi ayo putri produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen terus sampai C menyeluarkan hasil produksi dari produsen ke konsumen orang yang melakukan kegiatan ini disebut distribusi kelancaran distribusi barang membutuhkan secerana transportasi dan akses yang memandai tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai konsumen dengan cepat dan tepat konsumsi yang tak diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen untuk mengonsumsi barang atau jasa masyarakat yang keluarkan pengor bahan tertentu pengor bahan dapat berupa uang atau waktu dengan mengonsumsi barang atau jasa masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejarah ya nikel spdp properti tari adalah semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari dua fungsi properti tari sebagai keindahan atau estetika B sebagai penyampaian pesan atau makna tari tiga penggunaan properti tari harus mempertimbangkan fungsi jenis dan asas pakaian secara baik dan benar empat berikut ini nama tari yang menggunakan properti nama tari tari pedet tari kipas tari pendet dari Bali dengan properti bokor ayo tulang tari pendet berasal dari Bali properti yang digunakan bokor tari kipas pakarena asal tari Sulawesi Selatan properti yang digunakan kipas tari jatilan asal tari ponogo ponorogo properti yang digunakan kuda lumping selandang selandang dan kacamata titik baik Aaron nomor 5 tari kelono topeng berasal dari Cirebon dan seterusnya tari kelono topeng berasal dari Cirebon tari kelono topeng menceritakan tentang seorang yang bertabiat buruk seraka penuh amarah dan tidak dapat mengendalikan bahwa naf lagu pengirimnya adalah gunting yang dilanjutkan dengan selarung hilang tari pening basal dari Sumatera Barat awalnya tari ini dilakukan untuk membawakan bahan kebiasa dewa sebagai wujud suku atau sepanan yang melimpa namun seiring dengan masukkan agama Islam tari pening ditampilkan pada acara hajatan atau pernikan tari rangu ay tak adalah sebuah tari yang basal dari Jambi properti yang digunakan adalah rebana 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 kecil berdiameter 15-19 cm tari ini ditarikan dalam penyambutan tamu alat pengirim tari ini adalah dua gong yaitu gong jatan dan gong petinan dua atau lebih rebana besar dan aku yang beriwama gembira oke langsung cukup terima kasih baik anak-anak untuk yang 8-9 itu sudah sering kita diskusikan kemudian untuk penguatan bahasa Indonesia untuk cerpen mister minta kamu buat cergam di sana ya kan ada di agenda ya di agenda ada buat cergam enggak ada Aaron di classroom di agenda ada kita bergambar ya baik tidak terasa anak-anak 1 jam 20 menit kita belajar di pagi hari ini usai sudah jumpa kita ya kemudian anak-anak langsung konsentrasi ya supaya nanti kita bisa melanjutkan besok tetap masih kita akan diskusikan diskusi untuk besok kita libur anak-anak besok kemudian mister berikan waktu kamu satu bulan kepada satu siswa menguasai satu tari tradisional silahkan satu orang siswa harus menguasai satu tari tradisional silahkan memilih tari apa saja bebas nanti di video pokoknya maksudnya satu bulan dari sekarang oke kalau misalnya Aaron mau tarik topeng juga boleh mau jadilan boleh Olivia mau kacamata misalnya kalau Clarissa Ica itu menari itu aja pokoknya dipelajari sendiri silahkan mister kasih waktu satu bulan cukup satu bulan cukup mister misalnya boleh tidak ada larangan Ica mau tari apa tari sembarang boleh tari kelono tadi boleh tari jadilan boleh boleh oke itu aja dari mister nelfon kurang lebihnya pada pagi hari ini mister berpesan tetap semangat belajar buat kalian tetap jaga kesehatan dan salam inspiratif buat kita semua Tuhan berkati dan sampai jumpa besok dan salam sehat selalu terima kasih selamat 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 menikmati